Halo selamat siang semuanya, kembali lagi bersama, ini apa sih clicker buat, oh buat nanti ya, kalau sudah tiga minggu saya masih gak aptek disini, oke yang udah dari minggu pertama ikut sama kita sama-sama disini dari script writing, siapa? Wih banyak, terima kasih atas konsistensinya, berarti untuk minggu ketiga ini kita akan lebih membahas ke directing, directing basics of film directing, terus nanti di awal setengah diskusi kita, kita akan ngomongin soal itu, basic film directing, kita lanjut lagi ke basic film cinematography, yang tertarik untuk mendalami cinematography disini ada mungkin, lumayan banyak kerel, udah sempat ini sebelumnya, pasti akrab sama fotografi mungkin ya, kalau doyan cinematography biasanya awalnya fotografi, Instagram, semua kalau Instagram sih, oke, sekali lagi saya ingatkan ya, jadi ini kita benar-benar disini untuk pengetahuan dasar, jadi ketika nanti setelah kita bahas lebih lanjut dari sini, kalau misalnya benar setelah melihat pembahasan ini kalian tertarik, untuk wah kayaknya memang directing gue banget nih, kayaknya bisa nih gue ngedirect, karena selama ini untuk orang awam, untuk menjadi director kayaknya unreachable banget, kalau pun unreachable mau belajar tapi banyak yang gak pede karena ngerasa bahwa directing itu susah atau apa, enggak, directing itu gak susah, banyak dari kalian yang udah mungkin ngedirect film-film pendek sendiri, ada disini yang udah pernah ngedirect film pendeknya? Wah banyak ya? Sekarang gue yang minder nih, boleh ini gak saya undang mbak yang, ya yang baju putih boleh maju sebentar kesini, tepuk tangannya untuk director kita, ini saya panggil ke atas ini hanya sekedar buat ilustrasi aja ya, ini gak kelihatan kayak director kan? girl band iya, cuma ini director, kamu udah berapa kali ngedirect film pendek? Dua kali, waduh jangan sering-sering ya, ntar kalah gue, ya kalau produser disuruh pilih kan mau ngedirect cowok gendut atau cewek muda putih, bisa kalah saya, kenapa pilih directing? Sebenernya sih yang dua film yang saya direct itu sebenernya tugas dari tugas kuliah. Kuliah di mana? Di Binus Internasional. Wow, Binus Internasional? Bukan disini dong? Disini. Oh disini, Binus Internasional tuh disini ya? Oke, disana di Binus ada ini memang fakultas untuk film? Iya ada. Ada? Ada. Diajar directing? Diajar. Nah, ketika pertama kali dikasih tugas nih untuk ngedirect, berarti bukan keinginan sendiri? Keinginan sendiri juga. Keinginan sendiri juga, klop. Pertama kali dikasih tugas ngedirect, yang kamu bikin apa dulu? Pertama kali, pertama kali skripnya dulu. Kamu director apa penulis? Dua-duanya, waktu director. Scrip writer, director sama produser. Oke, lepasin dulu penulisannya, ini anggap skrip udah jadi nih, what's next? Kalo udah skrip masuk ke tangan director, apa nih? Breakdown. Kamu penulis, director apa asisten sutradara? Ini film ini kamu doang nih, ada kru lain ya? Ada cuman yang lain, cuman yang bukan aku yang tanganin tuh, yang sinematografernya, sama kru-kru yang sound, terus yang sisanya lah. Pokoknya kalau yang job yang rada besar itu di tangan aku waktu itu. Yang rada besar, elaborate misalnya. Skrip writer, director, produser. Itu bukan job-job yang besar, itu semua job yang besar diambil. Cuman sinematografernya temen. Oke, jadi semuanya kamu. Iya, waktu itu. Kamu yang ngajar aja deh. Jadi minder nih. Oke. Produsing udah. Skrip writing udah. Skrip udah jadi. Breakdown schedule udah. Apa? Abis itu apa? Yang bener ngerucut ke directing ya, bener tugas kamu sebagai directing. Kalau tadi kan kamu ngambil tugasnya produser, kamu ngambil tugasnya asisten suradara. Sebagai director, apa tugas pertama ketika ngeliat skrip? Kalau casting itu tugas director bukan ya? Kok nanya? Casting sebetulnya ya, itu pasti jadi salah satu area yang harus diawasi dan dapat ACC approval dari director. Tapi seharusnya, kalau di film produksi yang sudah masuk industri, itu ada yang namanya casting director. Tapi memang saya paham bahwa kalau teman-teman yang dalam sifat film pendek atau independen, pasti kan itu menyangkup semua ya. Biasanya, biasanya Asrada yang akan bantu kamu asisten suradara. Oke, udah dapet castingnya nih. Skrip udah ada, udah dapet pemain. Masalah budgeting, udah kamu urus juga sebagai produser. Bener, oke. Di sisi directingnya, itu udah semua udah kelar? Apa? Scheduling juga udah. Udah? Ya, shooting. Ya apa, tapi sesimpel itu, ya shooting. Enggak kan, apa? Setelah semuanya. Scheduling terus. Alaborate shootingnya gimana ya? Aduh, grogging. Shootingnya ke crew call, kumpul di tempat, terus... Ini bukan SKJ kan? Bukan, terus ke lokasi shooting, terus nge-set-nge-set tempatnya, sesuai storyboardnya, eh, sesuai artistic planningnya dan storyboard. Itu kamu? Iya. Kamu ada crew gak nih film ini? Ada sih, tapi dikit banget. Berapa? Satu orang? Waktu itu lima orang. Lima orang doang, udah termasuk saya. Oh gitu. Iya, gak masalah. Tapi yang tadi kayak kamu bilang, itu kamu juga ngerjain tugasnya art director. Iya, iya. Udah gak apa-apa. Udah nih, selesai art di lapangan. Udah siap, kamera udah siap. Skrip udah ada, pemain udah ada. Duduk. Sebagai director. Mau nge-direct. Apa yang pertama kali kamu lakukan atau siapkan dalam kapasitas nge-direct itu, To? Kan sebelumnya udah diceritanya, kan udah dijelasin ke pemain-pemainnya. Terus sekarang rehearse dulu pemain-pemainnya. Rehearse dulu? Rehearse terus bangun suasananya gitu. Nah ini udah mulai masuk ke bagian directing nih. Di titik ini udah capek gak? Belum. Cuman agak, apa ya, agak khawatir gitu, agak khawatir, ya khawatir kalau pemainnya gak dapet feelingnya, kalau misalnya kru-kru lainnya udah mulai bercanda-bercanda, itu udah. Iya, itu masuk ke tanggung jawab director ya, secara psikologis untuk mimpin orang-orang di lapangan. Oke, terima kasih mbak siapa? Fania. Fania? Oke, terima kasih ya Fania. Terima kasih ya. Satu lagi, satu lagi tadi siapa yang udah pernah ngedirect? Tadi banyak. Luga? Monggo. Oke, tepuk tangan buat Ki Joko Bodo. Kalian cocoknya kerja di air. Gak, dari sisi lu sebagai director. Lu dapet skrip? Dapet skrip di tangan nih. Instinct directing lu sebagai director, what's next? Apa yang harus lu bikin dengan ada skrip di tangan? Dibagi ke cast-nya dan mulai reading. Jadi, ngasih waktu cast selama seminggu buat ngeliat perannya masing-masing seperti apa dan dibiasain. Oke. Jadi, proses reading sudah selesai. Udah siap nih semua pemain-pemain udah katam sama skripnya. Abis itu apa? Dari sisi persiapan lu internal ya. Jangan dulu yang menyangkut ke orang luar, ke crew atau ke cast. Lu sebagai seorang director nih, kayak misalnya orang mau atlet, mau lomba, pasti ada pemanasan. Ya kan? Kayak gitu-gitunya, sebagai seorang director dapet skrip internally, apa yang lu bikin? Ya, mungkin ngeliat setting area-nya kayak gimana, survei lokasi, terus liat angle-angle-nya, jadi kayak penguasaan panggung gitu lah. Penguasaan itu dan ya mungkin gak lepas dari cast-nya juga gitu. Mereka juga harus bisa nguasain area, kurang lebihnya begitu. Oke, thank you. Ya, jawabannya Ruga tadi, tepuk tangan. Terima kasih. Itu sudah mulai yang saya maksudkan ya, meskipun tidak semua, tapi sudah mulai menyerempet ke tanggung jawab persiapan sutradara. Nah, tadi juga ada Mbak, siapa Fania ya, yang kuliah di BINUS, jurusan filmmaking. Apa nama jurusannya? Film, film, oke. Dan Fania sendiri yang udah bikin dua, ya film pendek, mungkin masih agak, tadi masih agak gak yakin ya, masih gak yakin ketika ditanya tugas sutradara itu apa sih. Padahal mungkin sebetulnya di jurusan film BINUS mungkin sudah disempat kasih tahu, tapi memang ketika kita dihadapkan ke satu tanggung jawab, langsung suruh bikin film. Itu kadang-kadang, apalagi dengan banyak tanggung jawab tadi yang dia ambil, yang saya salut sekali, itu saya aja gak bisa kayak gitu. Jadi, gak heran ketika ditanya benar persiapan kita sebagai sutradara yang paling penting saat kita dapat skrip itu apa, akhirnya jadi buyar konsentrasi. Sehingga esensinya apa yang harus disiapkan, directing itu apa sih, tugas utama sutradara itu apa sih, itu malah jadi hilang. Dan ini banyak sekali saya temukan di teman-teman yang lagi berusaha untuk meniti karir di directing. Dan ini menurut saya lumayan sebuah tragedi, karena kalian, Fania mungkin Aruga adalah orang-orang yang potensial untuk jadi director hebat di masa depan. Tapi karena tidak ada pengertian yang mendasar, yang cukup tentang apa itu directing, sehingga justru esensi-esensi apa yang harus diperhatikan malah jadi loss. Akhirnya ditutup sama, ya itu tadi, wah gue harus nge-casting, gue harus ikut mikirin budget, gue harus, ya karena memang dalam suasana, dalam atmosfer persiapan film independen atau film pendek, kita memang kadangkala seringkali harus, ya itu jibaku, sama-sama, gerylia. Nah, tapi apa sih sebenarnya itu directing dan apa yang poin-poin yang harus diingat dan harus kalian jadikan pegangan ya selama mendirect sebuah film. Oke, mungkin nanti saya akan bisa kasih tahu secara teori, secara general, secara lebih detailnya tentu kita tidak bisa punya banyak waktu di sini, tapi setidaknya ketika saya sebut lebih mengerucut, lebih fokus tentang apa itu directing, ini bisa kalian pegang, kalau perlu dicatat, masalah kalau kalian nanti mau lebih mendalami lagi, lebih mau apa sih poin ini, secara implementasi realnya apa, ini kan general banget. Nah, kalau kalian benar serius untuk menuju ke tahap itu, saya sangat membuka pintu untuk setelah ini, setelah ini acara ini selesai, main ke kantor saya, mau magang, ayo. Jangan, jangan tinggalin binus dulu, udah bayar mahal, nanti saya dicari sama orang tua kamu. Datang ke kantor, tanya yang lebih detail, mau magang-magang, ayo. Jadi sekarang kita masuk dulu ya ke apa itu dasar-dasar directing dan poin-poin apa, kalau kalian nanti sudah decide, kalian seorang director, apa yang harus diperhatikan. Oke, kita masuk ke itu, presentasi powerpoint. Tugas utama dari seorang sutradara, menterjemahkan sebuah skrip dari bahasa tulisan menjadi bahasa audiovisual. Ini nih, cuman ini akhirnya kalian jadi seorang director muda, seorang director film pendek dan sebagainya, akhirnya ini jadi ketutup semua sama tanggung jawab kalian yang ngejelubek gitu. Karena kru kecil, karena ini gerilia, karena ini low budget, jadi kalian harus mikirin segala macam itu. Sehingga at the end of the shoot, at the end of the job, setelah film itu jadi, pertanyaan paling penting ini jadi lupa. Sebetulnya skrip itu tadi udah gak sih gue terjemahkan dengan baik dan benar, menjadi bahasa audiovisual. Ini ya, ini tugas utama sutradara, pegangan. Oke, tugas utamanya itu. Terus how do we get there? Gimana cara untuk bisa menunjuk ke situ? Ada beberapa poin yang saya rangkum, yaitu nomor satu kita harus menguasai skrip luar dalam. Mengenali karakter-karakter yang ada di dalam skrip, apa motivasi mereka dalam hidup atau dalam tiap scene yang akan dikerjakan. Cari tahu motivasi karakter kamu apa. Apa sifat mereka? Apa kegemaran mereka? Apa mereka lebih suka es krim wals dibanding woody? Apa mereka lebih suka warna biru dibanding kuning? Apa mereka lulusan pesantren? Apa sekolah biasa? Dan kalaupun pesantren, kalau bisa lebih detail lagi. Tebu ireng apa ngeruki? Beda tuh. Apa sifat mereka? Apa kegemaran mereka? Apa yang membuat mereka takut? Latar belakang sosial, pendidikan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Detail. Benar-benar bikin karakter kalian dia mau ngomong apa di scene berikut tanpa kalian baca skripnya, kalian udah tahu dia mau ngomong apa. Kasarnya sedetail itu. Ini tugas utama sutradara. Fania kamu lakukan ini gak waktu kemarin? Kurang lebih? Sebuah jawaban yang cukup singkat, dan tidak bisa dikembangkan lagi. Gak nyala tuh ininya. Ya, jadi udah ngerti gitu skripnya. Ya, ya lupa tadi. Jadi karena Fania juga yang bikin skripnya. Jadi ketika dia pengen tahu karakter-karakternya seperti apa, ya dia tinggal nanya dirinya sendiri. Gak gila, kan? Oke. Ini ya. Berikutnya. Menguasai set. Menguasai medan syuting. Tadi udah disebut sama Aruga ya. Sama. Bahwa. Ada yang namanya proses ketika kalian udah dapet skrip, pasti sama kru hunting lokasi kan. Lokasi apa yang akan digunakan. Nah ini masuk ke situ. Menguasai lokasi itu. Medan syuting itu. Melalui proses reki yang mendalam. Reki itu hunting lokasi ya. Lokasi hunting. Nah ini kalian akan udah mulai diperkenalkan dengan beberapa terminologi orang-orang film dalam proses syuting. Jadi kalau denger nanti ada orang bilang reki itu location hunting. Menguasai set melalui proses reki yang mendalam. Kenapa penting menguasai set? Misalnya gini. Paling gampang. Di skrip. Kalian lihat bahwa. Ada tiga adegan. Dimana ceritanya ini. Harus ada konsentrasi yang mendalam dari dua karakternya. Jadi ceritanya mereka ada di sebuah rumah kosong di tengah hutan. Tapi kalian syutingnya misalnya di Pulau Gadung. Atau di Kemayoran. Ya gak apa-apa. Kan cuma bagian ruang tamunya aja kan. Ceritanya ini di tengah hutan. Berarti benar harus silent nih. Berarti benar harus. Gimana caranya saat kita syuting di ruang tamu. Yang kebetulan rumahnya di samping PRJ. Berasanya kayak di tengah hutan. Kalau kalian reki yang mendalam. Ternyata kalian tahu. Tanya ke sekelilingnya. Pak RT atau tetangga. Kita ini ada anak-anak binus. Lagi mau ini. Mau syuting di sini. Ya. Permisi ya. Oh ya gak apa-apa. Tapi ini nanti saya sama ibu-ibu ini jam lima ada pengajian. Wah. Iya kan. Dan ini yang terjadi. Bahkan bukan cuma di film-film pendek aja. Kita juga banyak mengalami situasi-situasi seperti ini. Saat syuting film-film yang tayang di bioskop. Jadi kalau kalian udah bisa mendalami set syuting medan. Dan kalian tahu nih. Kita kalau mau syut tiga scene yang ceritanya di tengah hutan ini. Ini harus kelar sebelum jam lima. Karena jam lima di samping ada pengajian. Simple kan sebetulnya. Dan apa. Sederhana mudah. Tapi kalau ini misalnya sampai keganggu scene itu tugas sutradara buyar. Ini cuma satu contoh singkat ya. Sama satu misalnya. Kalian syuting di puncak. Wah ada teman punya villa. Ciloto ke atasan dikit lagi. Terus semua skripnya outdoor nih. Ada delapan scene. Nah, kalau misalnya hari H kalian baru datang ke villa di Ciloto itu. Ternyata di Ciloto jam tiga jam sengah empat atau di Cibodas kabut udah turun. Padahal kalau di Jakarta kita mikirkan sengah empat masih terang banget kan. Tapi kalau di daerah situ di Cibodas ternyata jam tiga jam sengah empat itu awan tuh udah turun semua. Udah gelap. Nah, kayak gini-gini ya contohnya. Nomor tiga mengetahui sisi teknis kamera dan artistik yang diperlukan. Apa nanti akan butuh track? Apa butuh jimmy jeep? Jenis lensanya seperti apa? Kenapa? Karena tiap shot yang akan kalian rancang itu punya psikologisnya masing-masing. Ini juga penting untuk sutradara tahu. Kamera dari low angle efeknya terhadap penonton apa? Beda sama kamera dari high angle. Nah, ini juga nanti saya mau buang bodi dulu kalau ada pertanyaan soal ini kayak psikologis shot atau apa. Silahkan ke nanti ya, ke Pak Roli. Habis ini tanya aja. Dia bisa menjawab hampir semua pertanyaan. Soal sinematografi. Menguasai skrip luar dalam. Itu poin A. Nah, jadi poin A. Menguasai skrip luar dalam. Caranya untuk menguasai skrip luar dalam adalah ada satu, dua, dan tiga. Sekarang poin B. Menyamakan visi dan konsep dengan penata kamera dan artistik. Misalnya untuk mencapai apa sih look dan hasil akhir seperti apa yang mau kita capai. Itu mesti ada meeting khusus antara sutradara sama penata artistiknya. Dan kamera. Misalnya gini. Nanti mungkin bisa sesimpel ini. Ini cerita tentang apa sih ngomong ke penata kamera kan. Misalnya saya waktu itu ngomong ke Roli. Ini jadi intinya ini film tentang apa. Ini film tentang perjuangan orang hidup di Jakarta. Wah, Roli pasti akan ngomong ke saya. Oh, kalau gitu kita benar harus kasih yang Jakarta banget. Apa sih Jakarta banget? Gelap. Iya kan? Penuh dengan dosa. Iya. Bisa kayak begitu. Deskripsinya dari seorang penata kamera. Pokoknya gue mau nunjukin suasananya dengan shot-shot gue. Bahwa ini sekelilingnya itu penuh dosa. Gimana tuh caranya Roli? Udah lu diem aja lu terima beres aja pokoknya. Pokoknya ini setiap orang nonton shot ini. Wah gila kayaknya Jakarta panas banget nih. Dan ada suasana yang mencekam misalnya. Nah kita sebagai sutradara gak harus tahu detail kayak begitu. Tapi kita harus nyamain dulu. Bener gak nih suasana sama efek lampu lighting yang mau dibangun Roli sama gak sama visi kita yang kita lihat setelah kita baca skrip ini. Misalnya Jakarta tuh panas ya. Jakarta panas dan doap. Dan untuk orang berjuang tuh butuh kekerasan. Penuh kekerasan. Masih bingung kan? Gila. Artistik banget sih gue gak nyampe nih. Tapi ternyata ketika kita bilang oke Rol setuju gue. Oke pak penata kamera saya setuju. Nah nanti dia terjemahkan itu secara teknis ke gambarnya seperti apa. Oh ternyata nanti warnanya dibikin warm. Jadi ada tone-tone color khusus yang dikeluarin sama dia. Ada kuning, ada sevia. Tapi jangan terlalu sevia karena tetap harus ada warnanya. Untuk nunjukin bahwa Jakarta biar bagiannya pun tetap colorful. Tapi ini suasana yang keras. Kerasnya bisa diwakili dari apa mungkin? Ternyata penata kamera atau DOP kita menerjemahkan keras tuh kayak kalau gambar ada grainy-grainy nya. Jadi gak tajam, gak celing. Paling gampang kalau kayak kita misalnya potret gambar, gambar apapun dengan kamera. Kamera 3 megapiksel. Atau kamera cuma 1 megapiksel deh. Ketika ukurannya kecil, bagus kan? Wah tajam loh. Tapi coba di zoom, pakai photoshop. Di zoom itu. Nah kelihatan kan pecah-pecah. Ya kan? Jadi tiba-tiba sesuatu yang tadinya indah. Wah pecah-pecah kok kayaknya penuh ketidakpastian, keras. Oh ternyata gambar kita nanti mau dibikin sama penata kamera kita agak-agak sedikit grainy. Ada kayak noise. Buat kalian yang udah pernah difotografi pasti tau ya istilah noise. Jadi ada kayak tidak tajam lah. Nah ini penting. Untuk menyamakan persepsi artistik dan sinematografi. Nanti paling gampang bisa sesimpel ini. Kalau misalnya kalian ribet banget sih. Cuma mau bikin film pendek 5 menit doang. Ya apapun itu. Kalau kalian mungkin belum siap untuk di level diskusi yang senjelimet itu. Ya paling gampang gini aja deh. Kasih aja DVD. Nih gue mau looknya kayak gini. Nih film ini. Lu tonton deh. Gimana tuh caranya bisa kayak gitu. Udah simpel kan. Tapi ini penting. Ini langkah yang penting. Menyamakan visi dan konsep dengan penata kamera artistik. Gak. Waktu itu lo sempat melewati ini apa gimana? Ngobrol. Boleh kasih tau gak? Share sama yang lain. Diskusinya apa waktu itu sama penata kameramu? Ya jadi semua kru gak cuman kes emang dikasih skrip sama storyboard yang udah jadi. Ya pertama sih kayak ngasih tau aja nih gue pengennya gambaran nanti akan seperti ini kayak gini kayak gini. Nanti ya dari kameramen yang mungkin lebih paham akan ngasih masukan lagi kayak gimana bagusnya gini. Ini ambil long shoot atau close up atau kayak gimana. Ya nanti terakhirnya di fixin. Oke pengambilan seperti ini akan kita ambil dari jarak gimana lensanya juga. Ya kayak tadi pake lensa lightingnya kayak gimana gitu. Jadi semua kru terlibat. Nah belum lagi ketika ngomongin artistik kan. Artistik itu penting. Nanti ngomong ke art director kita. Oh karakter-karakter kita ini ceritanya setting ketika kalian udah menguasai skrip luar dalam itu tadi. Poin satu. Poin B menyamakan visi dan konsep ketika kalian udah lakukan poin A itu dengan benar. Kalian kan pasti tau. Oh karakter gue dia sukanya ini, ini, ini. Seseorang yang sukanya A, B, C, D ini kalau dandan gimana sih? Kalau pakai baju tuh kayak gimana sih? Ya kan? Sepatunya apa yang dia pakai? Apakah dia suka pakai sepatu yang dia beli di metro? atau Zara atau pojok busana. Itu tiga kelas sosial yang beda. Tapi kalau kalian tau karakter kalian seperti apa, paham. Kalian bisa ngomong ke penata artistik kalian. Sob nanti buat sepatunya beli di pojok busana ya. Jangan kerajinan loh beli di mango. Jangan mango. Tuh mango boleh? Ya karena karakternya ternyata mungkin dari menengah ke bawah. terus tiba-tiba dikasih high heels gitu kayak sepatu-sepatu yang ada di Indonesian Tattler, kan enggak nah ini detail-detail seperti itu oke poin B itu ya menyamakan visi dan konsep poin C menyampaikan atau mengkomunikasikan pengadeganan yang diinginkan kepada para aktor dan aktris dengan jelas nih jangan lupa untuk mengkomunikasikan karakter-karakter kalian sama aktor dan aktris saat mereka udah paham karakternya seperti apa lalu dijelasin di cerita ini ini yang terjadi sama kalian dan saat kejadian ini terjadi, kalian melakukan ini setelah kalian melakukan ini lalu ada sebuah kejadian lagi dan teman kalian melakukan ini nah hal ini yang tadi dijelasin itu baru bisa dijelasin sama mereka kalau kalian benar bisa ngerti kenapa sih gue harus meyakinkan dia untuk untuk melakukan hal-hal yang ada di script dan dia pasti kalau seorang aktor-aktris yang bertanya yang benar dia akan nanya bisa sampai kenapa sih gue waktu pacar gue bilang dia pacaran sama orang lain gue mau cabut dari ruangan ini kenapa gak gue tampar aja tuh ya kan seorang aktor-aktris yang benar akan nanya dan kalian sebagai seorang sutradara harus punya jawaban yang tepat tuh jadi jangan cuma tahu bahwa sebuah adegan Arugah duduk di samping sofa lalu Fania masuk dan memberitahukan bahwa dia punya pacar lain Arugah tampak sedih dan lari terbirit-birit meninggalkan ruangan gak sesimpel itu nanti saat kalian komunikasikan sama aktris atau aktor aktor yang benar akan nanya sob kenapa gue mesti lari men kalau gue nih ya kalau gue jadi dia gue konfrontir tuh kalau perlu gue tampar tuh cewek nah kalau ditanya gitu sama aktornya gimana harus bisa meyakinkan kalian kenapa pilihan si karakter ini dia lari kenapa bukan konfrontasi sama ceweknya karena kalian udah paham betul siapa karakter itu dan ketika si karakter itu dalam skrip melakukan apa yang dia lakukan kalian bisa jelaskan karena kalau aktor kalian gak percaya sama kejadian yang ada di skrip gak percaya bahwa itu yang akan dia lakukan ya dia bisa aja acting tetap lari keluar tapi itu akan jadi palsu dan akan kelihatan kalau itu palsu dan pura-pura nah makanya poin ini sangat sangat terkait dengan ini kan dengan poin A satu mengenali karakter-karakter nah disini disini ini semua payoff yang kalian udah lakukan riset ini semua payoff disini saat menyampaikan dan mengkomunikasikan pengadeganan yang dinginkan karena orang bisa sesimpel jalan turun panggung atau jalan keluar ruangan tapi jalan keluar ruangan orang yang barusan diputusin pacarnya sama jalan keluar ruangan orang yang kebelet pup pasti beda ya kan bisa sama-sama terburu-buru bisa sama-sama tergesa-gesa tapi yang satu karena patah hati yang satu karena kebelet beda tuh jangan disamaratain semua yang kayak di RCTI nangis semua nangisnya begitu tapi ini nangisnya apa nih nangis ibunya masuk ke rumah sakit apa nangis ternyata cowoknya pacaran sama cowok lain beda kan tapi ketika kalian nonton di levelnya sama semua nah itu sampai mana tadi oh ini menyampaikan dan mengkomunikasikan pengadeganan itu ya lalu poin D membuat director's treatment berdasarkan skrip final dari penulis apa itu director's treatment director's treatment secara singkat bisa didefinisikan sebagai catatan detail menyangkut aspek teknis kamera atau lighting atau pengadeganan atau pengadeganan dan artistik nah jadi kalian nanti udah dapet skrip kan pasti rangkuman dari semua yang tadi itu masalah karakter masalah artistik masalah lighting kalau kalian punya note khusus tulis di director's di script itu misalnya di scene B adegan yang ini kalian gue mau lightingnya jangan terlalu kenceng ya disini agak redup dikit tulis disitu dan kalau bisa nanti pas shot shot yang ini pakai track track in dikit tulis disitu dan kalau bisa nanti gelasnya ingetin artistiknya gelasnya jangan kelihatan apa gelas yang beli di care for harus kelihatan gelas yang beli di pacific place apa siapa yang beli gelas di care for kata artistiknya lu aja Pak Arno apapun itu tulis itu yang namanya director's treatment Fania bikin ini gak ii lupa bikin wow bikin tapi yang kedua film pertama gak bikin yang kedua yang pertama gak bikin karena ya tentu setelah pengalaman ya pasti tau kan sadar bahwa ternyata butuh oke udah berapa kali bikin dua berarti yang ketiga kali nanti bikin setelah ini pasti udah mantep banget dong ya mantep dong kan habis workshop oke nah ini yang umumnya ada di director's treatment ya jenis shot pergerakan kamera yang dingin kan seperti apa tulis penekanan pada ritme atau emosi para aktor aktris di perbagian adegan ini adalah note-note khusus yang kalian udah tau sebelumnya ada di kepala bahkan sebelum proses reading misalnya saat kalian baca di skrip kalau skrip kan kadang-kadang mungkin penulis kita kurang detail dalam memberikan informasi ritme kan kalau di penulisan ada yang namanya beat nah beat itu kan untuk ngomongin masalah ritme setelah ngomong satu kalimat ini jangan langsung disambung sama kalimat berikut tunggu dulu kasih beat misalnya misalnya menurut kalian saat membaca skrip wah ini kurang nih ritmenya nih tulis aja secara pengadeganan setelah mengucapkan kalimat perpisahan itu aruga jangan buru-buru kabur kasih kasih pacing kasih kayak pengendapan tulis biar nangis dulu disitu biar cemen apapun itu tulis nah ketiga sequencing pembelahan adegan nah ini pasti wah udah senyum-senyumnya tau Fanny ya sequencing apa bukan senyum karena itu ngetawain kamu gendut mon lucu aruga sequencing apa iya ya udah ditulis kok mesti nanya saya boleh pinjam ini gak yang ipad yang ada ada yang udah tau sequencing pembelahan adegan apa untuk nanti aja jadi disiapin aja pak klif mungkin saya pake 5-10 menit lagi loh ya ini jangan ditiru ya ya oke apa ada yang tau nah ini menarik ini menarik nih kalau ada yang tau secara darah kita banyak yang bahkan bisa ini simple sebetulnya saat mengadegankan adegan gak ada yang tau sequencing itu apa ada yang tau gak katukat adegan misalnya coba bentar temenin gue lagi temenin gue lagi bentar gak ya gak apa-apa cut to cut adegan ya maksudnya dalam satu scene itu masih dalam punya dalam satu scene angle yang berbeda-beda gitu jadi misalnya di kalimat pertama tadi yang misalnya nangis tadi sebelum kabur di shoot dari bawah habis itu cut lagi dari long shoot atau gimana tapi masih dalam satu adegan habis itu baru lanjut ke scene selanjutnya kali 20% dari yang lu ngomong bener frame per frame jadi memang bener ini ada hubungannya dengan pengaturan shot tapi tadi itu yang lu sampaikan tadi adalah pecahan shot jadi sequencing bukan pecahan shot ya bukan hanya sesimpel pecahan shot di satu adegan jadi kan kalau tadi misalnya kalau yang lu bilang misalnya ada adegan di sofa nih ada dua orang duduk di sofa lalu ngomong terus dialognya panjang ini satu adegan ini ya terus ada berapa shot kan shot A shot B shot C medium wide cover-cover tadi kalau yang gue dengar dari pemecahan definisi lu bahwa itu sequencing ya kurang lebih ya nah kurang tepat tapi memang ada hubungannya sama pemilihan shot jadi sequencing itu adalah dijelasin gak di sini nih oh udah habis ya wah kalau gitu tepat penjelasan sequencing kita langsung contohin dengan adegan aja ya kamera udah siap untuk di ya itu juga ya Terima kasih. 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 lu ke situ ya sob, belakang. Ini juga penting untuk latihan blockingan supaya nanti penata kamera lu bisa tahu oh ada movement ke sini. Oh dari sini nanti gue taruh lighting. Lightingnya ke arah sini. Ya, hal-hal kayak gitu ya. Ini blockingan. Oke, kalau misalnya Sekarang kita mulai dari awal. Coba Fania enyah dulu. Ini balikin dulu. Iya kan enyah. Ya, itu taruh lagi. Wah ini kayaknya profesional nih. Begitu gue action. Dan gue kasih abad-abad semua blockingan yang kayak tadi ya. Dialognya pura-pura dulu. Enggak ada dialog tapi ceritanya asal ngomong aja. Action. Liatin frame. Eh, ayang. Oke. Kamu tahu enggak topi yang dijual di tadi aku kan ke mall terus aku lihat di PP ada topi dijual bagus banget. Kayaknya kamu lebih cuak pakai itu deh daripada pakai yang ini. Kayaknya. Bentar dulu ya. Iya, iya. Sebenarnya kayak gitu aja ya. Kamu Ah, kita putus. Kamu apaan tuh? Kamu bawa apaan tuh? Air zam-zam. Kamu enggak mau. Kita putus. Ini air zam-zam mahal dari Mekah yang. Di sini lu shock, lu enggak bisa jawab. Build up, build up emosi. Akhirnya begitu udah sampai puncak. Lari. Terbirit-birit. Kayak Cherry Bell. Langsung. Oke, out. Out frame. Oke, thank you. Tepuk tangan. Nah, itu semua tadi master dari adegan, master, master indie dari adegan kita ya. Ada gerakan-gerakan kayak gitu blockingannya. Tapi kemudian kalau mau kita sequence, kalau misalnya tadi kita enggak belah adegan ini, kita enggak sequence. Masternya kan udah satu to gitu, sangat membosankan kan. Padahal mungkin ada penekanan-penekanan penting yang misalnya kita mau penonton tahu. Misalnya bagaimana kita mau nampilin bagaimana deg-degannya dan excitement-nya si Aruga ini saat mau memberikan kado. Karena dia udah yakin banget nih, wah ini kado kuncian banget nih. Gue kasih ini pasti kawin kita besok nih. Tapi, tapi excitement itu, kalau tadi shotnya cuma begini doang, enggak kelihatan kan. Ya gimana mau kelihatan, ketutup, kepalanya aja ketutup, ikut kepala enggak jelas gitu. Terus, kameranya dari situ lagi, ya kan. Gimana mau kelihatan. Sequencing. Di belah adegannya. Jadi, ada sequence di sini. Ini sequence A, ini saat Aruga deg-degan penuh dengan excitement mengambil kado, itu ternyata penting. Kita pecah aja sequence-nya, jadi sequence B. Ada sequence di sini dengan dia deg-degannya. Jadi, sequence di sini ada kamera master lagi misalnya, yang wide dari sini. Terus, nanti ada shot, cover-cover. Follow, ngikutin, padet, ngikutin Aruga biar dapet ekspresinya. Terus, ada cover lagi. Apa sih kado-nya? Penting loh, dikasih tahu sebelum di... Sebelum, apa? Sebelum dikasih. Misalnya, penonton harus tahu kado-nya itu apa sih. Karena kalau enggak ada sequence seperti ini, penonton juga baru taunya kado-nya di sini kan. Iya enggak? Efeknya beda. Misalnya ternyata di sini dikasih lihat, Aruga ngasih cincin milik ibunya. Wah, gila men cincin ibunya dikasih buat ceweknya. Jadi, ketika kita kasih lihat di sini, udah dipecah sekuensnya, ada sekuens pengadeganan di sini. Ada momen heartbreaking yang kita kasih ke penonton kita. Padahal penonton kita mungkin udah dikasih tahu nih dari sim-sim sebelumnya. Wah, ini bocah mau diputusin men. Jadi, saat Aruga kesini udah dengan cincin ibunya, penonton enggak tahu kan? Oh, 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 dia enggak tahu dikit lagi bakal amsyong. Nah, itu hal-hal seperti itu. Jadi, ada dua sequence di sini. Sequence A, nanti kita ambil masternya, kita ambil cover-covernya juga. Dan ternyata ada sequence B di sini, dibelah. Nah, di sini nanti boleh, mau ada medium shot dari sini, ada shot lagi di sini, pecah lagi shotnya di sini. Terus ada close yang dari dia, jalan ke sini. Jadi, kalau boleh dibilang paling gampang, sequence itu adalah sub-adegan. Kenapa penting juga untuk sutradara paham sequencing? Untuk bikin adegan yang dinamis. Karena seringkali, seringkali, oke terima kasih. Tepuk tangan buat pasangan muda kita yang hancur sebelum berkembang. Seringkali, ketika seorang sutradara dapat sebuah skrip, adegannya adalah ngobrol di ruang tamu. Karakter A duduk, karakter B duduk, master two shot yang kayak tadi, lalu cover-cover. Dan dialognya mereka ada empat menit. Lama sob, coba deh ngomong empat menit sendiri-sendiri. Empat menit hitungin ya, ngomong apa aja coba, lama banget. Ya, ini skripnya. Tapi kita sutradara. Kita punya tugas buat menerjemahkan bahasa gambar ke audiovisual. Lebih detail lagi, menerjemahkan ke bahasa audiovisual yang enak untuk ditonton. Yang sebenarnya penonton pengen nonton dan enggak bosan. Itu tugas sutradara. Dan sutradara punya wewenang. Wah, ini kacau nih. Kalau cuma kayak gini doang, bosan orang. Yaudah, ternyata nanti dia create adegan. Satu karakter, jalan ke sini, dia sambil masak lor mata sapi. Whatever. Lalu yang ini karena ngerasa dialognya belum kelar, dia ikut nyusul ke sini. Ini dapur. Jadi yang tadinya di ruang tamu, tiba-tiba berubah di dapur. Itu udah jadi dua sekuens, padahal masih satu adegan. Cuman hal-hal itu lumrah, wajar dilakukan dan sering dilakukan. Dan itu adalah keputusan director. Di pecah sekuens, meskipun dialog-dialognya masih sama. Nah, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Ya, mas. Mas siapa? Tanya, kalau dari tugas sutradara, itu sampai nyontohin enggak cara meraninnya itu seperti apa? Misalnya aktornya udah dikasih pengarahan bahwa dia harus emosinya sedemikian. Tapi pas udah mulai syuting, ternyata kayaknya dia enggak berhasil mendapat emosi yang seperti kita maui. Apakah terus kita nyontohin? Atau enggak boleh? Boleh, kalau memang lu bisa. Ya banyak sutradara yang latar belakangnya aktor kan? Yang ngerti acting. Boleh. Tapi sebaiknya jangan. Kenapa? Karena ya director. Direct. To direct. Not to show how to act. To direct. Mengarahkan. Jadi sebisa mungkin kita gali sampai benar dapat apa yang kita inginkan. Dan biasanya aktor kita tuh, tiap aktor beda-beda. Kita harus bisa belajar untuk tahu tombol mana sih yang harus ditekan. Untuk mencapai emosi yang diinginkan. Kalau, karena tiap orang beda-beda. Kita mungkin motivasinya bisa sama. Si karakter A. Lu nangis ditinggal pacar di sini. Terus lu mau contohin. Gini nangis ditinggal pacar. Enggak, tiap orang kan beda-beda. Tapi bukan berarti yang satu lebih palsu dari yang lain. Enggak, lu bisa jujur bahwa saat lu nangis ditinggal pacar ya kayak gini gue. Tapi si aktor lu ini belum tentu kayak begitu. Tapi ketika dia lu suruh nyontohin lu, dia akan bohong. Dia jadi tidak jujur. Dan ketika dia tidak jujur, actingnya sucks. Paling gampang deh. Kita misalnya masing-masing kita sempat punya ngerasain mungkin kakek kita meninggal. Iya kan? Dua orang yang beda, sui-su tradara sama aktor mengalami kakek yang meninggal. Terus lu contohin berdasarkan pengalaman pribadi lu. Gua waktu kakek gua meninggal begini. Belum tentu sama saat dia nangis waktu kakeknya meninggal. Padahal kalian sama-sama jujur. Kalian sama-sama ngerasa kehilangan. Tapi saat dia lu suruh contohin persis plek-tip plek lu, dia akan jadi bohong. Acting is not acting. Acting adalah to live truthfully under imaginary circumstances. Acting adalah hidup jujur dalam situasi rekaan. Gimana seorang director untuk memancing kejujuran itu? Apapun situasinya yang diharuskan oleh skrip. That's directing. Next question. Tidak ada. Kalau tidak ada kita bergerak. Oh ada. Ya mas pertanyaan terakhir sebelum kita lanjut. Nama saya Rais. Sebenarnya yang mau saya tanyain gak berhubungan sama directing. Gak apa-apa ya mas ya? Gak apa-apa. Sejawab apa nih tapi melencengnya. Saya ingat kalau misalkan sesi tiga ini akan membahas pengalokasian dana dan produksi. Ya saya cukup penasaran dengan sesi itu. Dan takut gak kebahas hari ini karena minggu depan kan udah syuting katanya. Itu aja sih. Saya pengen tahu apakah nanti akan dibahas atau enggak. Itu aja. Oke. Jadi ini menarik ya. Karena memang kita semua di awal saat kita merancang sesi-sesi ini. Begitu banyak memang dalam sebuah produksi yang mendasarnya yang harus kita ketahui. Tapi karena waktunya kebetulan waktu saya adalah satu bulan ini empat kali ketemu. Ternyata saat dirancang ada satu sesi yang harus dikorbankan karena gak cukup waktunya. Karena memang ini adalah sebuah lahan yang sangat luas. Akhirnya kita harus milih. Jadi yang what we decided adalah untuk masalah budget atau budgeting itu nanti mungkin tidak akan saya bahas secara rinci. Karena memang jujur saya untuk pengetahuan yang sangat detail pun saya bukan spesialisasi saya. Tapi saya cukup tahu untuk yang dasar-dasarnya seperti apa. Itu akhirnya kita decide untuk nanti dilempar ke sesi Q&A. Kalau ada dari teman-teman yang ingin tahu saya coba jawab sebisa mungkin. Dan kebetulan ada yang nanya. Jadi now is the time. Pertanyaannya apa masalah budgeting? Sebenarnya saya belum pernah bikin film. Saya baru bikin video klip. Dan jujur saya kesulitan ketika budgeting. Nah karena cita-cita saya sebenarnya mau bikin film. Dan saya mengerti kalau budgeting itu bakal lebih ribet ketimbang video klip. Nah yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya simple hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika budgeting. Jadi sesimpel itu sih mas. Bingung nanyainnya juga. Pertama yang paling penting adalah pasti ketika kita membuat sesuatu ya. Entah itu film pendek atau klip atau apa. Pasti sudah ada sebuah satu angka bulat kan. Dari major apa total budgetnya. Iya kan. Apa enggak apa masih. Benar-benar. Iya kan misalnya. Mas siapa? Rais. Rais ini ada 5 juta men. Bikin film pendek. Oke gue punya 5 juta nih. Apa yang harus gue lihat. Iya kan. Pertama. Adalah pertama kali yang harus diketahui adalah shooting days. Dengan skrip seperti ini butuh berapa lama gue shooting. Caranya gimana? Nah ini yang datang ke sesi satu pasti tahu ya. Saat kita melihat sebuah skrip yang sudah ditulis dengan format yang standar itu. Standar internasional. Seorang produser langsung bisa tahu. Oh ini ada 5 halaman skrip. Dan satu halaman ini ada 2-3 adegan. Itu sudah ada tuh standarnya. Oh kalau 5 halaman lokasinya cuma 2 atau cuma 3. Kita bisa nih 3 hari atau 2 hari. Iya kan. Oke. Dari situ. Ini dari atas dulu ya. Terus nanti mengerucut-mengerucut-mengerucut ke bawah. Kita 3 hari shooting. Nah dari 3 hari shooting itu kan berikutnya udah ketahuan kan. adalah kru. Kompensasi. Buat kru dan pemain. Oke misalnya kalau indie atau film pendek yang lain biasanya cuma... Ayo sesama teman saling bantu ya. Tapi misalnya ini adalah film pendek yang profesional. Dari situ dari 5 hari shooting dari situ itu adalah bargaining kalian untuk nawar harga ke kru dan ke pemain. Datangin penata kamera. Gue cuma punya budget segini nih buat lo. Tapi syutingnya 5 hari. Yaudah nanti dia si penata kamera akan ini lagi. Bargaining lagi. Oh kalau 5 hari gue bisa gak dinaikin lagi. Dan seterusnya dan seterusnya. Kayak gitu juga ke pemain juga. Misalnya film pendek itu gak dibayar semua. Tapi tetep. 5 hari shooting kan harus ada makanan kan. Masa udah dibantuin gratis gak dikasih makan juga. Tegamat. Dari situ ketahuan. Oh 5 hari shooting days. Makanan kita yang manusiawi pagi, siang, malam. Berapa sih dengan keruskian. Mengerucut lagi ke bawah. Udah tahu itu. Makanan, logistik, artistik sekarang. Oh dengan sekian hari shooting days. Lalu ada berapa kali ganti baju karakternya. Oh butuh baju begini-begini. Ada yang bisa dipinjam gak bajunya? Banyak. Tapi ada dua nih baju khusus. Harus disewa atau harus dibeli. Artistiknya. Lalu kebutuhan apa lagi? Misalnya meja, kursi, disewa. Nah dan seterusnya dan seterusnya. Tapi biasanya dalam menyiapkan budget itu harus selalu ada sekitar 10% sampai 15% contingency. Jadi budget emergensi. Jadi dari total 5 juta, sisihin dulu 10 sampai 15% buat budget kalau sampai ada apa-apa. Tiba-tiba lagi syuting. Nah ini sering banget nih gue nih. Ada ormas FBR datang. Itu mobil-mobil semua kalian parkir di lahannya ini. Core Lab kami. Eh mau aman gak? Itu sering banget tuh. Dan kerjaannya FBR, FPI tuh kayak gitu. Bener, saya saksi hidup. Mereka dapet duitnya dari situ. 7-11 di Pejaten. Disamperin kemarin. Ditanyain petamburan FPI pusat. Gak ada yang tahu. 7-11 di Pejaten ada petamburan, ada 7-11. Tapi karena belum bayar uang keamanan. Ini curcol dikit ya. Sebagai orang yang kerja di lapangan selalu ditagih sama preman. Nah kayak gitu-gitu. Itu di budget 15 persen itu misalnya. Ada lagi? Satu lagi mas. Ya. Dari angka total budget itu. Biasanya. Bukan hanya mas kayak gimana ya. Biasanya orang ambil keuntungan berapa persen. Dari angka yang dikasih. Biasanya. Yang mas tahu deh gitu. Maksudnya ini fee-nya. Ya. Soalnya gini. Fee sebagai produser apa sebagai misalnya kalian dikasih borongan nih sebagai PH? Ya waktu itu kebetulan ya saya sama teman-teman bikin PH. Terus kita akhirnya dikasih duit. Ini 30 buat bikin video klip. Terus akhirnya kita hitung-hitung. Biaya gak terduga. Ya benar 15 atau 10 persen itu. Terus tiba-tiba sisanya buat produksi semua. Kayak gitu. Jadi saya bingung. Kita untungnya dari mana ya? Akhirnya gak untung. Ya udah dari awal. Udah dari awal disisihin. Nah keuntungan ini. Management fee kali ya disebutnya ya. Kalau misalnya borongan. Misalnya kalian PH. Management fee ini. Ini nanti akan dibagi ke masing-masing personil PH itu apa masuk ke kas perusahaan? Kas. Kekas. Ya. Nah biasanya umumnya itu 20 persen. Dari total budget yang tadi itu? Ya. Jadi dari total budget tadi udah kurangin dulu 20 persen. Kurangin dulu 15 persen. Sisanya itu buat produksi. Murni buat produksi. Tapi ya balik lagi. Tiap PH. Tiap tim. Punya kebijakannya masing-masing ya. Ini gak kaku. Mereka mungkin. Kalau 20 persen ngerasa. Oh kebanyakan. Nanti kita produksinya malah jadi kelihatan jelek looknya. Dan ketika kelihatan jelek looknya. Nanti gak ada lagi yang mau pesan sama kita. Udah lah. Karena kita masih PH kecil. Kita untungnya kita kecilin dulu deh. Yang penting. Alokasi buat budget produksi kita gede. Karya yang kita ingin bagus. Nah itu kan bisa mengundang kepercayaan orang. Nah ini kan. Jadi ada hal-hal seperti ini untuk pertimbangan. Kamu mau yang mana nih? Mau yang sekali hajar berk dapat gede. Tapi kemungkinan mungkin gak di calling lagi. Dan jual DVD bajakan. Di kota. Abis itu. Atau mau yang. Ayo kita bangun dulu kepercayaan. Udah deh gak apa-apa. V-nya awal 10 persen dulu atau 8 persen. Toh nanti untuk kalian masing-masing ada fee dari budget produksi kan. Jadi kan ada struktural, ada fungsional nih. Pasti. Misalnya kamu sebagai. Saat itu sebagai PH kamu di root. Di root-nya. Yang menentukan berapa management fee itu. Tapi itu kan jabatan struktural. Kamu ternyata ada jabatan fungsionalnya di tim produksi. Yaitu producer. Atau unit. Nah nanti kamu sebagai unit. Toh ada kan. Ada fee-nya dong. Iya kan. Setelah ini sih gak ada. Kasian amat. Nah itu gak sehat tuh. Karena itu harus ada. Kita harus bisa memisahkan saat kita ini adalah sebagai satu unit perusahaan. Kamu dan teman-teman kamu bikin PH. Kan pasti. Apalagi tadi saya tanya kan. Ini buat PH-nya apa? Buat kalian bagi-bagi. Oh ini buat PH-nya. Berarti masuk ke kas perusahaan dong. Kas perusahaan masuk. Masuk ke keuntungan perusahaan. Nanti mungkin nanti. Siapapun pemegang sahamnya. Tiap akhir tahun kan ada RUPS. Nah itu semua kan nanti pembagiannya jelas. Harus profesional. Meskipun kecil juga. Nah jadi usahakan. Ada management fee itu. Lalu kalian tugas fungsionalnya. Saat produksi itu ya. Juga ada. Mungkin gak usah besar. Karena kalian pikir kan. Ini kan PH kita sendiri. Kita yang penting ada uang rokok lah. Tapi harus ada. Ini jadi bahaya ya. Ini jadi masalah ketika kalian semua mengharapkan fee-nya adalah margin dari profit produksi keseluruhan. Akhirnya jadi conflict of interest. Ngerti kan? Conflict of interest. Di mana kalian harus berpikir sebagai satu perusahaan. Apa yang baik buat perusahaan gue? Apakah gue harus kasih harga yang lebih murah dulu? Karena gue lihat dia ini potential client nih. Dia potential client berarti kita harus murahin dulu. Itu kan kamu yang berpikir sebagai satu kesatuan perusahaan. Tapi kalau kamu berpikir sebagai satu orang kru film. Sob gue besok gak bisa makan nih. Itu kan ada conflict of interest kan? Makanya sebuah produksi yang sehat, sebuah budgeting yang sehat itu harus bisa dipisahkan. Terima kasih mas. Thank you. Oke kita lanjut ke... Sebetulnya ada soal directing ada satu hal yang penting mengenai jenis-jenis shot sama garis 180 derajat imaginary line yang harus diketahui oleh director. Ada yang udah tahu itu? Ada yang udah tahu gak imaginary line, garis 180 derajat? Belum? Oke. Karena sinematografi juga sama pentingnya. Dan minggu depan kita masih ada waktu. Saya akan mohon izin untuk yang satu itu saya offer ke minggu depan ya. Ini penting buat director untuk tahu. Garis 180 degree rule namanya. Nah, sisa waktu kita saya akan membuka untuk kalian yang punya pertanyaan tentang sinematografi. Jadi ada Pak Roli Marchiano D.O.P. yang sangat sering bekerja sama-sama saya film-filmnya. Bisa dilihat, bisa di Google aja. Kebanyakan film saya selalu sama dia. Dia akan mencoba menjawab semua pertanyaan apapun yang kalian pengen tahu tentang sinematografi. Tanyain aja masalah lighting, masalah jenis shot, masalah berapa fee-nya kalau besok misalnya mau di calling. Apa sih masa depan yang dijanjikan kalau kita mau jadi penata kamera, kalau kita mau jadi DOP. Apa sih tugas-tugas DOP itu? Anything ya. Ini saatnya. Mungkin kalian sangat-sangat-sangat jarang bisa mendapat kesempatan seorang penata kamera profesional, DOP profesional yang bisa langsung ditanyain di sebuah forum. Karena rata-rata forum workshop, forum apa ya kalau nggak, director, penulis, director, penulis, director, penulis. Sudah itu aja trips yang diundang. Penata kamera paling jarang. Kenapa? Karena mereka memang paling bandel juga. Nggak pernah mau diajak workshop. Oke Pak Roli, thank you. Tepuk tangannya. Karya terakhirnya berupa sebuah film yang sangat bagus, test pack. Banyak dipuji oleh ibu, kakak, dan keluarga. Oke, saya tinggalkan forum ke Pak Roli. Sekarang saatnya ya untuk bertanya. Siapa yang mau nanya? Mungkin Pak Roli juga bisa duduk atau jalan-jalan nggak apa-apa. Penginginan dulu. Selamat siang Mas. Selamat siang. Pertanyaan mendasar pertama sebelum masuk ke inti dari pengenalan director fotografi dan cinematografi. Saya ingin tahu jelasnya antara perbedaan antara director fotografi dan kamera person. Karena ini rada rancun nih, antara orang bilang, gue kameramen atau kamera person. Tapi, director fotografi itu tugasnya apa? Selain ukur segala cahaya dan lain-lain. Hanya menata kamera kah? Dia memonitor. Terus yang operating kameranya itu adalah kamera person atau apa? Thank you. Ada lagi? Saya mau nanya, dengan lighting yang terbatas, nggak mahal-mahal gitu, bagaimana caranya supaya bisa dapat pencahayaan yang bagus di dalam ruangan? Oke, ngasih. Oke, saya jawab yang pertama dulu ya. Antara director of photography sama kameramen, perbedaannya sangat jelas. Director of photography, di Indonesia semuanya nyebut kebanyakan, sudah bisa megang kamera, dia bilang director of photography. Sementara di luar negeri, ampun-ampunan lu sekolahnya. Perbedaannya sangat jelas sekali. Kalau director of photography, dia harus tahu psikologi. Kenapa kita harus tahu psikologi? Director maunya seperti apa? Kita harus bisa terjemahin. Terjemahan kita bukan lewat omongan, tapi lewat visual. Visual kita bukan sekedar hanya merekam gambar, tapi kita ngelukis dengan cahaya. Apa yang dimau dari director itu bisa kita sampaikan. Kita sampaikan ke audiens. Audiens itu siapa? Penonton. Penonton mau masuk ke bioskop harus bayar, beda sama TV. Nah, dia mau bayar untuk nonton hasil dari yang kita bikin. Jadi sangat jelas perbedaannya, kalau kamera person, dia cuma sekedar ngerekam, atau seperti kameramen news, segala macam, cuman ngerekam gambar, dia poin interest-nya apa? Semuanya mereka enggak mau. Semuanya bisa jadi director of photography, kalau menurut gue ya. Tapi itu harus butuh pembelajaran yang ya enggak setahun dua tahun. Dan salah kaprah di Indonesia, salah kaprah banget, dan gue sesalin, dan gue akuin, gue bukan director of photography, belum sampai ke sana. Nah, itu jauh sekali. Dan gue malu sih sama title itu. Berat soalnya, berat. Begitu yang tadi gue bilang awal, begitu baru bisa megang kamera, terus di title dibilang director of photography. Oh, maksudnya semudah itu gitu loh, jadi director of photography, dia harus tahu warna, dia harus tahu isi dari semua skrip, scene per scene, dia harus bisa ngejahit visualnya seperti apa, biar menjadi satu kesatuan selama 90 menit, penonton enggak mau beranjak dari tempat duduknya. dia punya konstribusi yang sangat besar, karena dia matanya surah darah. Surah darah is oke, dia bisa ngederek pemain segala macam, tapi dia enggak bisa ngederek gambar. Itu masing-masing punya kelebihannya, masing-masing kenapa makanya ada profesional. dan kalau di kita, ya itu tadi balik. Gue ngaco gak sih ngomongnya? Jadi, memang itu tadi ya, maksudnya kalau satu kesimpulan yang bisa diambil, Roli memang ini udah, saya diskusi banyak sama Roli, sering ketika banyak teman-teman yang udah bisa megang kamera, operate kamera, lalu udah bisa dengan sangat mudahnya menyebut dirinya adalah director of photography, enggak semudah itu juga. jadi bedanya, director of photography sama penata kamera, kalau tadi yang kita lihat Roli ngomong, ternyata begini mungkin, saya bisa simpulkan. Bahwa ada sebuah, ada sebuah sisi psikologis, kalau di OP, yang harus bisa dikuasai. Sedangkan penata kamera, sisi teknis. Berhenti di situ, kalau penata kamera. Teknis to. Oke, tombol play di sini. Oh, tombol irisnya di sini. Oh, kalau irisnya sekian komentar. sama ini keterangan, ini kegelapan. Itu penata kamera. Udah paham enggak? Oke, thank you. Gue ngomongin lighting ya, dengan minim lampu. Jangan pernah takut dengan apa yang pernah kita punya. Lo mau satu lampu, lo mau dua lampu, lo mau berbok-bok lampu, prinsipnya sama. Kenapa gue bilang sama, tergantung kebutuhan lo. Gue ibaratin gini, lo dikasih uang jajan sekolah, seribu sama sepuluh ribu. Toh sama-sama aja, bisa-bisa juga lo nyampe sekolah, lo bisa hidup, segala macem. Sama aja lo dikasih shooting dengan satu lampu, dengan berbok-bok lampu. Semakin banyaknya lampu, semakin bingung nanti lo gunainnya. Kenapa itu, kenapa gue bilang begitu? Karena itu tergantung kebutuhan lo. Lo mau ciptain lampu seperti apa? Oke, gue mau bikin shotnya dramatik. Gue mau bikin dramatik lightingnya. Oke, objeknya gue gak mau kasih terlalu terang. Lo kasih kontrasnya aja, misalnya backlightnya lo bikin keras, dengan satu lampu aja cukup. Karena lo berpikiran dari backlight sana, lo kasih stropom aja di depan sini, objeknya itu udah expose. Itu kontras. Itu bisa nyampein emosi yang lo mau sampein. Yang mau disampaikan director, emosinya itu dapet. Dibandingin lo banyak lampu, lo kanan kiri kasih sana, kasih sini, kasih. Manajemen waktu harus dihitung juga. Keterbatasan waktu di Indonesia sangat, kita gak mungkin syuting bertahun-tahun, beda sama di luar. Kita syuting sebulan udah, wih lama ya. Gila bikin film sebulan, bikin film seminggu, itu gokil Indonesia. Asli. Orang bule aja kaget ngeliat kita film, gila, lampunya dikawatin, tracknya diakal-akalin, itu kaget. Bule, orang Barat mau apa aja ada, mereka mau apa aja ada. Itu kelebihan dari orang kita gitu loh. Kita, orang-orang kita cerdas-cerdas gitu loh sebenarnya. Terima kasih, plusnya. Udah paham belum? Jangan takut dengan lampu yang lo punya, dengan equipment yang lo punya. Satu yang gue tekenin sama lo, jadi, apa yang lo mau, dengan apa yang lo punya, lo maksimalin. Jangan pernah ngeluh, ah gue kurang nih, gue ini, jangan pernah ngeluh sekali-sekali. Lo hajar aja. Begitu lo dikasih banyak, lo gak bisa berbuat apa-apa, lo malu sendiri. Udah, udah, udah nangkep gak? Ada lagi yang mau nanya? Oke. Yang depan dulu ya, deketan soalnya. Saya mau tanya, saya waktu itu pernah ikut, nama saya Agung pas. Saya pernah ikut suatu workshop film, waktu itu dijelaskan mengenai gerakan objek, bahwa ada objek, gerakan objek tertentu, itu membuat film terasa lebih mudah dicerna, ada yang sengaja dibuat, bahwa itu membuat situasi menjadi lebih mengganggu gitu ya, memang sengaja dibuat, mengganggu. Misalnya gerakan dari, melawan arah kamera, bergerak dari kanan ke kiri, itu membuat penonton merasa tidak nyaman gitu. Jadi itu bagian yang bisa dimainkan. Nah, seberapa jauh, Mas memainkan hal seperti itu dalam pekerjaan sebagai DOP? Maksudnya gimana? Ulangin deh. Iya, maksudnya apakah benar, pakem-pakem seperti itu berlaku umum, atau memang dari workshop yang saya ikutin waktu itu saja berlakunya, atau memang itu berlaku umum secara universal di perfilman, bahwa gerakan kamera itu mempengaruhi feel penontonnya juga? Oke, nanti aku jawab ya. Siang, nama saya Victor. Masih berhubungan sama yang tadi yang kedua ya tanya, cuma kalau tadi soal penggunaan lampu, ini kalau soal untuk syuting outdoor, Mas, kalau misalnya kita perlu syuting di outdoor, dan itu scenenya lumayan cukup lama gitu, gimana cara yang paling bijak untuk ngakalin, karena kan kalau outdoor kan kadang-kadang kan, wah ini lagi bagus nih, saya kebanyakan pake DSLR, kadang-kadang ya kita jadi, wah lagi syuting, lagi ngambil, tiba-tiba misalnya ketutup awan, dan yang model kayak gitu, jadi gimana cara paling bijak buat ngakalin, supaya nanti hasilnya sama, terus, satu lagi boleh? Kalau misalnya kita ini udah jadi nih, dan misalnya ada tiga orang yang pegang kamera, gimana cara, apa ya, kayak nge-briefingnya gitu, apakah satu orang, misalnya, karena saya pake DSLR, yaudah satu orang pokoknya, satu lensa pake itu terus gitu, terus yang lain, misalnya satu lensa atau dua lensa, itu terus dan tergantung shot type-nya, atau nggak, ya maksudnya gimana cara nge-briefing si beberapa orang yang pegang kamera itu, mungkin bisa bagi pengalaman. Tiga kamera dalam adegan yang sama, atau ngambil apa? Kalau selama sih saya pengalaman, misalnya dalam satu adegan yang sama gitu, supaya nanti begitu misalnya ambil sekali tag, udah langsung dapat beberapa angle gitu. Oke, ada lagi? Iya, nama saya Jeffrey, saya mau nanya ini, kalau untuk seorang di OP ya, dia pasti kan ada belajar sesuatu gitu, nah biasa belajarnya di mana, apakah ada komunitasnya, itu satu, terus satu lagi saya mau tanya, gimana sih masa depan dari di OP itu? Ya, makasih. Lo lihat gue aja. Oke, gue jawab yang pertama ya, nggak ada baku, nggak ada keterikatan arus kanan atau kiri, segala macem. Lo berani aja, lo tabrak aja semuanya, yang penting, apa yang lo mau itu dapat. Nggak ada aturan baku. Tercipta buku-buku film, tercipta semua tentang film, itu belajar dari pengalaman. Pengalaman adalah guru yang paling benar di bidang kita sebagai filmmaker. Kalau mereka udah punya keterbatasan dan kekakuan semuanya untuk berbuat, orang kreatif nggak bisa dikotakin. Dia harus lepas. Udah, paham. Makasih. Yang kedua, masalah multi, multi camera kan tuh. Ya kan jatuhnya multi camera kan. Oke, shooting di outdoor. Pertama shooting outdoor dulu ya. Shooting di outdoor, misalnya lo shooting dari take on camera jam 10, berarti segala macem lo bisa sampai jam 12 itu matahari lagi naik-naiknya. Gimana ngakalinnya? Kalau gue biasa pakai Andy. Gue pakai filter, gue pakai Andy, atau nggak usah pakai filter, gue main di diaprahma. Tergantung dari matahari itu sendiri. Gue ikutin. Nah itu tadi gue balik lagi, kelebihan dari orang kita bandingin orang luar, mereka nggak mau shooting beda, beda cahaya segala macem, mereka nggak berani. Ya kalau kita mau sambung dengan scene yang sama, jam 12 kita shooting, ya harus sambung jam 12. Kalau kita, kadang jam 6 aja bisa kita bikin siang. Nah itu kan karena keterbatasan waktu kita, gimana untuk ngakalin semuanya. Jadi misalnya lo shooting siang dan lo mau bikin bagus, lo mau bikin aman, lo tutup aja diaprahma. Lo tutup aja diaprahma, nggak macem kalau lo nggak ada butterfly atau kain untuk nutupin atasnya, lo tutup aja. Diaprahma lo 5-6 atau 8 lah gitu-gitu. Kalau masalah multi, lo brief-nya gampang. Misalnya ada 3 kamera, 1 master, 1 medium, 1 wide shot. Udah itu lo tekenin aja semua teman-teman yang ada megang tega itu. Lo close, lo medium, lo wide. Udah. Gimana posisinya? Nah itu crossing semuanya. Jangan ada yang tabrakan. Kecuali lo pakai headset segala macem, begitu dia blocking, yang dari kamera sini bisa terima sini, dari sini bisa terima sini. Itu makanya kita harus tahu blocking. Kedirektor selalu tanya, blockingnya gimana? Kenapa itu penting? karena buat lighting, buat penempatan kamera lo. Udah mulai, dapet lah ya. Satu lagi gue lupa apa tadi ya? Masa depan. Masa depan DOP. Bukan, bukan. Sebelum masa depan tuh. Belajarnya di mana? Belajarnya, apa ada komunitasnya, ada forumnya, atau gimana. Oke. Gue kebetulan belajarnya di Institut Kelainan Jiwa, IKJ. Kebetulan gitu loh, kebetulan. Di situ, komunitas sebenarnya, banyak teman-teman di OP, sekarang juga, gak ada komunitas ya kita ya. Belajar sendiri-sendiri sih, sebenarnya kita banyak nonton, gue juga banyak nonton, gue lebih banyak belajar di Pohon Bambu sama Monty. Nongkrong sama Monty, di Pohon Bambu kita ngobrol, ngobrol masalah film, segala macam, kebetulan hobinya sama. Kalau lo punya teman masalah film, segala macam, lo ngobrol aja. Ngobrol. Dan gue bilang tadi, jangan ragu. Jangan ragu, apa yang udah ada di kepala lo. Lo mau bikin, misalnya, gambarnya lo mau bikin, ekstrim semuanya satu film, gak masalah. Sesuai dengan kontennya. Nanti kalau ada komunitas, maksudnya, gue gak ngelarang untuk komunitas ya. Gue gak ngelarang. Tapi nanti punya, lo kebelenggu sendiri. Lo gak bebas. Oh kata si A ini gak boleh begini, ini gak boleh begini. Enggak, kita orang seni men. Gila loh. Oke, itu tadi, jawaban yang cukup taktis dan singkat dan nyeni dari Pak Roli. Terima kasih semua untuk masukan dan pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih Pak Roli. Terima kasih. Atas. Terima kasih buat teman-teman. Masa depannya. Oh iya, masa depan. Oh iya, 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 sorry. Masa depan DOP sebenarnya menjanjikan ya, apalagi kita kekurangan banget DOP-DOP. Kita kekurangan banget di Indonesia, kurang banget. Cuma itu salah kaprah tadi, baru bisa megang kamera, udah bilang DOP. Dan masalah, jadi main sodok-sodokan nih. Kita gak mau terima masalah nego, masalah angka kita gak mau terima. Di belakang kita banyak yang ngantri. Jadi lo pikirin yang mana? Kisah kita masang misalnya harga sekian. Produser gak mau, belakang kita banyak yang ngantri. Disodok sama yang murah-murah. Bisa jadi juga, bisa kerekam juga gambar, cuman hasilnya beda. Masalah bisa ngerekam, semua bisa ngerekam, gue percaya deh. Ngerekam gambar ya. Masa depannya cerah, lo jangan takut. Anak lighting, anak kamera. Oke. Thank you. Rol. Kalau ada ditanya definisi DOP itu apa, gue paling suka, dan ini kalimat yang asli dari Roli ya, yang selama ini gue suka bilang, DOP itu melukis dengan cahaya. Kenapa? Ya itu ya, tadi ada psikologisnya. Thank you Rol. Nah, sisa waktu kita udah habis. Sebetulnya ada beberapa poin tentang directing, dan ada hubungannya sama sinematografi, yang lebih teknis, yaitu pemecahan shot, jenis-jenis shot. cuma itu nanti akan kita gabung minggu depan langsung ketika kita akan mengadegankan satu adegan di sini. Di awal saya sempat bilang ya, saya undang untuk ide-idenya, tapi minggu lalu juga sudah saya kasih tahu kan bahwa ternyata banyak ide yang masuk bagus-bagus, tapi sangat sulit untuk diimplementasikan di panggung yang ya, ya kita hanya begini, fasilitas kita cuma didapat panggung, dan harus ada satu adegan di mana pemerannya adalah perempuan dan laki-laki sepasang. Jadi akhirnya saya putuskan untuk ada satu film pendek scene yang udah saya buat sekian tahun yang lalu, akan kita adegankan. Di situ nanti saya akan kasih lihat bagaimana semua implementasi dari yang kita udah bahas soal directing dan script. Bagaimana nge-brief aktor, aktris, bagaimana nge-blocking, bagaimana memecah shot, bagaimana sequencing, mungkin tadi yang denger kan kayak wah, minggu depan akan kita lihat benar-benar di sini caranya seperti apa. Dan saya akan dibantu, udah ada yang pernah nonton kelamat gak? Banyak banget, ada 5 ribu orang. Pemeran film keramat yang waktu itu juga kita bikin secara indie, ada Sada Triyuda sama Poppy Sofia. Minggu depan yang akan kalian lihat bagaimana saya brief mereka, bagaimana sih director memberif aktrisnya, dan bagaimana nanti si aktor dan aktris bertanya, pertanyaan mereka seperti apa, director harus jawabnya seperti apa, blocking-an itu seperti apa, nanti saat DOP penata kamera nanya, blocking-annya gimana Mon? Ini gini, 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 oke berarti lampu dari sini, kamera dari sini, itu minggu depan semua lengkap. Jadi sekali lagi, terima kasih semua yang sudah hadir, saya tekankan lagi kalau ada pertanyaan, atau jawaban-jawaban yang tadi mungkin dirasa kurang puas, bisa langsung ke email di tiwamonti at yahoo.com. Kalau kalian serius, dan ini saya garis bawahi banget ya, serius, benar-benar mau berkarir di film, mau belajar, mau magang, directing, penulisan, datang ke kantor, produksi saya yang berikut, ikut. Itu semua kita komunikasikan lewat email. Sudah banyak contohnya yang sekarang sudah ikut saya, dari 3-4 tahun terakhir, yang paling baru kemarin, Buka PH sendiri. Sudah ngedirect satu film lebar juga. Terima kasih semuanya untuk kehadirannya, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.